Keper tim nasional Indonesia Martin Pais mengalami cedera pergelangan tangan saat kurang lebih satu pekan jelang laga lanjutan kualifikasi Pela Dunia 2026 Sonazia, putaran ketiga. Kabar mengenai cederanya salah satu pemain andalan baru pelatih Sintayong itu disampaikan oleh klub yang dibela Martin Pais FC Dallas. Melalui akun X resminya jelang laga lanjutan MLS melawan San Jose Airquakes di Stadion Papal Park San Jose. Hingga kini belum ada konfirmasi lebih lanjut dari klub terkait kondisi Martin Pais, termasuk tingkat keparahan cedera. Namun pemain berusia 26 tahun itu terpantau masih tergabung dalam squad tim nas Indonesia jelang laga melawan Bahrain dan juga China dalam kualifikasi Pela Dunia 2026. Dalam unggahan salah satu warganet Instagram ad Joshua Julio yang menyaksikan langsung pertandingan AFC Dallas persesan Jose Airquakes, terdapat momen Pais yang menghampiri para penggemar untuk menyapa dan memberikan tanda tangan. Dari unggahan Instagram story tersebut, pergelangan tangan kanan Pais tampak mendapat perawatan berupa wrist wrap atau deker pergelangan tangan. Berbagai komentar pun dilontarkan warganet yang rame-rame mendoakan Pais agar segera pulih dari cederanya dan segera bergabung dengan squad tim nas Indonesia jelang berhadapan dengan Bahrain dan China. Sebagai informasi, tim merah putih dijadwalkan bakal menantang Bahrain di Bahrain National Stadium pada 10 Oktober 2024 dan China di Qingdao Yod Football Stadium pada 15 Oktober mendatang. Dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia putaran ketiga. Mengutip dari laman resmi PSSI, nama Pais tercantum dalam squad yang diboyong Sintayong untuk membela tim nas dalam memperjuangkan tiket Piala Dunia 2026. Justru, Justin Hapner tak masuk ke dalam squad akibat cederat. Jika kondisi Pais tak memungkinkan untuk menjaga kesucian gawang Indonesia saat menghadapi Bahrain dan China, Sintayong masih dapat mengandalkan dua kipertimnas lainnya, yakni Hernando Ari dan Nadeo Arga Winata. Jurnalis Koran Seruya mengabarkan.